Di informasi selanjutnya, pemirsa polisi menyergap tempat persembunyian komplotan pelaku penjambretan sadis terhadap seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur. Penjambretan itu terekam kamera pengawas termasuk saat korban sempat terseret. Dalam rekaman kamera pengintai atau CCTV yang kemudian viral, tanpa satu pria turun dari sepeda motor berlagak menanyakan alamat kepada seorang nenek. Saat itulah, pelaku menarik kalung di leher sang nenek hingga korban terseret lalu tersungkur ke tanah. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menyergap tempat persembunyian para pelaku di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo dan di kawasan Melini, Blitar. Polisi mengamankan tiga pelaku, terdiri dari seorang eksekutor dan dua orang joki. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sebuah barang bukti. Di antaranya, dua sepeda motor yang digunakan kompoten pelaku, sebuah arlogi dan seuntai kalung hasil kejahatan. Ketiga pelaku kini terancam hukuman, 12 tahun penjara. Rahmat Hidayat mengaporkan dari Surambaya, Jawa Timur.